Halo teman-teman semua kembali lagi di channel guru jagoan pada kesempatan kali ini kita senang sekali bertemu dengan teman-teman dan alhamdulillah gimana semua kabarnya baik-baik ya jadi sering muncul nih yang kemarin kita sudah menyapa begitu pakai kaos ya sekarang barangkan lebih rapi begitu kira-kira teman-teman mau tahu nggak ini kita membahas apa gitu ya jadi kali ini kita tidak sedang berbagi tutorial namun disini kami berbagi pengalaman dan barangkali juga share begitu ya bagi teman-teman yang khususnya pengelola website ya pengelola website jadi disini eh kenapa sih perlu dibagikan gitu ya karena ternyata begini teman-teman mengelola website itu sesuatu yang ya menurut kita barangkali mudah gitu ya mudah namun ketika kita mengerjakan itu itu ternyata kok berat sekali gitu nah disini ini yang perlu kita bagikan jadi kenapa kita perlu bagikan ini supaya teman-teman dalam mengelola website itu bisa semangat begitu dan dan tidak apa ya tidak pesimis begitu pesimis kenapa Hai menurut pengalaman kami ya biasanya pengelola website itu cenderung pesimis atau apa ya ya tidak semangat begitu ya itu karena sesuatu yang dikerjakan lama begitu namun dinikmati hanya sekilas hanya sekilas dan ini sering terjadi dan inilah sebabnya kenapa apa ya dunia teknologi lah ya atau IT kurang bisa dihargai kurang bisa di apa ya kurang bisa dipahami lah kita menyebutnya kurang kurang bisa dipahami oleh orang-orang banyak pada umumnya jadi itu kan cuma tinggal upload gitu kan ya padahal teman-teman meskipun tinggal upload itu kan kita akan harus buat naskah tuh ya narasi kemudian kita harus membuat apa ya ukuran yang sesuai dengan ukurannya kita editing fotonya gambarnya sehingga kita menghasilkan tampilan web yang bagus Nah di sini kami akan berbagi teman-teman eh gimana sih supaya mengelola website itu menjadi menyenangkan bagus begitu ya ini ada caranya sehingga teman-teman nanti ketika memiliki website websitenya tetap tetap terurus begitu tidak kita buat begitu di awal semangat begitu terus kemudian terbengkelai dengan alasan apa sudah enggak ada yang ngurusi enggak ada yang upload gitu ya Nah gimana caranya Nah ini mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat ya dan saya akan coba menampilkan website apa yang saya kelola sebenarnya banyak ya tidak hanya 12 sebenarnya banyak namun di sini kami tidak mengelolahnya sendiri ya kami punya tim dan tim itu kami koordinir sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan itu terbagi menjadi ringan nah ini sebagai contoh ya kita lihat yuk Hai nah di sini teman-teman ini adalah website salah satu website yang yang saya kelola bersama teman-teman di sini bersama tim ya ini adalah SMK presiden SMK antar penanda Indonesia serakin di sini sekolah sekaligus pondok pesantren ya sekolah menengah kejuruan sekaligus pondok pesantren yang di sini ada dua jurusan yaitu teknik komputer jaringan dan DKV kemudian di sini karena podok pesantren tentu di sini adalah mengunggulkan tafidul Quran Nah di sini ini adalah salah satu contoh website yang saya kelola bersama tim di sini kalau teman-teman perhatikan ya kan webnya juga tampil menarik enak begitu ya kan kemudian kita Scroll ke bawah di sini ada postingan ada kegiatannya kemudian ada prestasi-prestasi yang sudah diraih ya kan ini ya ini semuanya kalau kita tidak ya tidak mengedit dulu gambar-gambar yang kita publish ya hanya cepret ambil foto kemudian kita upload gitu aja maka tampilannya pun juga akan berantakan ya tidak rapi sehingga websitenya terkesan Iya acak-acakan begitu kemudian pembuatan judul judulnya harus konsisten kalau dua baris ya dua baris aja Bagaimana caranya Nah itu tugas daripada yang mengelola maka dari itu kalau semua ini dikelola oleh sendiri teman-teman ini tentu akan berat ya di sini selamat datang calon pengusaha muda di SMK presiden Oke ya kemudian ada pengembangannya seperti ini Jadi kalau teman-teman pengguna ini sebenarnya eh apa namanya tema yang kita gunakan ini sebenarnya tema umum tema gratisan begitu yaitu University Hub ya University Hub di sini sudah kita modifikasi sehingga teman-teman bisa melihat tampilannya itu lebih keren begitu ya terkesan wah ini luar biasa nih gitu ya ini sebenarnya tema gratis kok teman-teman bisa mendapatkan di temanya WordPress ya di sana teman-teman bisa memodifikasi seperti ini nah untuk melakukan ini ini teman-teman tentu kita tidak bisa sendiri ya kita harus punya tim ya yang yang bisa ya kita ajak kerjasamalah nah kemudian ekstranya apa gitu kan kita menampilkan disitu ya ada apa ya istilahnya call out kalau istilah di apa admin itu kalau yang ini apa ya istilahnya banner atau promo begitu ya nah seperti ini teman-teman nah ini ketika kita apa namanya kita kelola sendirian pastikan berat Hai maka dari itu tips yang pertama untuk mengelola website ya agar tetap hidupnya tetap berjalan tetap eksis maka langkah yang pertama adalah teman-teman harus punya tim terlebih dahulu ya teman-teman harus punya tim entah itu berapa timnya yang minimal tiga lah ya tiga kenapa tiga ya postingan ya nanti yang apa namanya mengupdate berita sekaligus buat narasi dan seterusnya kalau sendiri lebih berat ya harus ada tim karena ini saja untuk mengelola website ini kita ada berapa tuh 123 ada tiga empat saya ada empat saya sehingga dan disini saya hanya bertugas sebagai pengembangan saja jadi kayak misalkan nanti menambah fitur kemudian yang tiga ini yang tiga ya yang tiga itu berapa mereka fokus pada kontennya ya mereka mengurusi karena edit-edit ini enggak enggak gampang teman-teman ya maka dari itu kenapa banyak sekali website yang akhirnya terbengkelai karena mereka tidak punya tim ya Nah sekarang itu teman-teman harus membuat tim kemudian yang kedua yang kedua teman-teman harus punya apa Hai apa istilahnya ya kami menyebutnya itu topik ya topik ini websitenya dikelola dalam bentuk apa hanya sekedar company profile kah atau website profile begitu menampilkan profile ataukah portal berita ataukah seperti apa maka topiknya ini harus jelas sehingga tim nanti akan bekerja sesuai dengan topiknya ini kalau sekitar profil maka disitu teman-teman bisa timnya ini fokus pada kegiatan-kegiatan yang seperti kami contohkan di website SMK presiden ini jadi di sini teman-teman kalau websitenya webshop profile begitu ya maka teman-teman tinggal cari aja kegiatan di foto diukurnya yang paling penting nih diukurnya ukurannya file-nya itu gambarnya harus disamakan kalau misalkan 10x20 ya 10x20 semuanya jangan 10x20 nanti 3x13 nanti akan berantakan tentukan topiknya baru yang ketiga teman-teman kalau sudah punya tim punya topik nih ya maka teman-teman harus punya targetnya ya harus punya targetnya targetnya itu kalau saya biasanya kalau web baru itu tiap hari harus post selama berapa selama websitenya itu terpenuhi jadi kalau disini contoh disini nah ini kan ada postingan nih yang kita buat layoutnya maka disini minimal satu di album kegiatannya harus minimal ada punya empat postingan ya maka dari tiap hari harus nge-upload ya harus nge-update atau paling enggak kalau misalkan enggak di-update tiap hari minimal harusnya stok kegiatan sebanyak 4 kemudian prestasi 12345 jadi kalau dalam sehari kita membuat sembilan postingan tuh berat teman-teman maka dari itu kita harus membagi kita targetkan misalkan disini Oh kita kerjakan selama dua pekan deh gitu ya maka nanti dua pekan ini kita akan membuat ini kita bagi berapa berapa ya sehingga kita berat konsisten ajak ya terus-menerus continue kemudian belum lagi nanti di bawah kalau ini yang bagian artikel nah ini gampang lagi kalau artikel maka yang keempat adalah kita harus punya kontributor jadi kalau yang tim tadi itu bertugas ngurusi dari internal kita yang nanti kita akan koordinasi ini bagusnya gimana ya kasih warna apa ya kegiatannya apa ya Nah sedangkan kontributor ini kalau kita ingin memberikan disini artikel-artikel tuh apa bacaan-bacaan yang bersifat umum ya bukan bukan berkaitan hanya sekolah saja bukan berkaitan hanya instansi atau lembaga yang didi apa di dalam website ini saja tetapi tulisan-tulisan umum misalkan motivasi inspirasi ya enggak parenting dan seterusnya ini teman-teman harus punya kontributor sehingga dengan itu artikel tetap masuk meskipun kegiatan kita misalkan nggak ada nih nggak ada postingan tapi kita punya tetap punya masukan maka dari itu teman-teman silahkan ya paling penting ini saya juga sama saya kayak itu ya saya ajak teman-teman yang suka nulis itu kita aja jadi kontributor di website ini Alhamdulillah website ini sudah bisa berjalan dan dari beberapa penulis kita masuk dan nanti kita seleksi ya kita edit kemudian kita publish siapa yang publish tim kita tadi jadi kuncinya harus ada tim jadi kita punya tim internal kemudian kita kok punya kontributor kalau sekolah gimana kalau sekolah kita bisa memanfaatkan anak-anak siswa ya siswa misalkan ada ekstra kulikuler jurnalisme jurnalistik begitu ya maka mereka dibuat untuk apa namanya dijadikan agen apa kontributor tulisan-tulisan di untuk website ini yang kita ajar kita bina gitu ya kita ajar kita bina di ekstra itu kemudian kita arahkan untuk membuat konten website jadi dengan demikian teman-teman website ini akan tetap hidup akan tetap berjalan ketika kita punya pengelola tim kalau sendiri berat jadi begitu ya jadi kuncinya itu hanya ada empat teman-teman silahkan diikuti ya Insya Allah dengan demikian teman-teman websitenya akan enggak ada istilah websitenya itu terbengkelai tetap akan hidup karena website adalah kunci sekarang ini ya kalau mau lihat misalkan sekolah nih sekolah A gitu ya mau cari tentang info tentang sekolah amedir dicari sosmed website apalagi ya sosmed paling banyak ya ya ini kalau kita tidak punya tim pengelola ya sudah selesai kita hanya apa ya istilah jawanya itu njaga ke yang jaga guru-guru yang punya waktu longgar enggak bisa karena di sekolah kami itu ada satu khusus satu karyawan yang bertugas untuk ngurusi seluruh media sosial entah itu website YouTube kemudian Instagram Facebook Tik Tok Twitter ya Tumblr Pinterest semuanya ya ini yang bertanggung jawab maka teman-teman bisa mudah-mudahan nanti ke depan lagi khususnya bagi teman-teman yang yang apa namanya sudah sudah apa ya mempercayakan pembuatan website kepada ke websitenya kepada kami kami harapkan teman-teman tidak apa istilahnya tidak menjadikan website itu hanya cukup dibuat dan kemudian terbengkelai gitu saja ya kami harapkan tidak seperti itu maka teman-teman mulai sekarang silahkan buat tim yang paling penting buat tim kemudian apa namanya cari kontributor ya dan yang terakhir teman-teman silahkan konsultasi jika ada kendala konsulasi kepada siapa kami terbuka lebar ya untuk teman-teman yang ingin mengembangkan websitenya ingin konsultasi silahkan konsultasi saja Insya Allah kami dengan senang hati dengan senang hati kami akan membantu gitu ya demi kelancaran daripada pengelolaan website jadi demikian teman-teman ya silahkan teman-teman mulai dari sekarang kok website saya terbengkelai apa sih solusinya gitu ya imram dan video ini dapat membantu teman-teman semuanya Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba selamat belajar dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati